Intro Setelah ramai akan tentang konten podcastnya bersama Ragil Mahardega dan Fred Didi Kobuzar meminta maaf dan memutuskan untuk takedown konten tersebut Intro Usai menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk para ulama, Didi Kobuzar memutuskan untuk men-take down konten podcastnya bersama Ragil Dalam akun Instagramnya, Didi Kobuzar menuliskan permintaan maaf Dalam postingan di akun Instagramnya, Didi Kobuzar menyatakan bahwa sejak awal tidak mendukung LGBT Didi Kobuzar mengaku hanya ingin memperlihatkan bahwa kita harus akui kenyataan bahwa LGBT itu ada di sekitar kita Didi Kobuzar juga menuliskan Saya percaya bahwa mereka juga manusia, semoga mereka menemukan jalan yang lebih baik Maaf kepada semuanya Ujar Didi Kobuzar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.